saya akan mengklarifikasi bunga alamanda bunga alamanda termasuk bunga banci atau hermavroditus karena memiliki alat kelamin jantan dan betina nah sekarang saya akan mengisi rumus atau lambangnya, yang pertama kelopak atau kalis, yang berlambang k yang kedua mahkota atau tajuk yang berlambang c yang ketiga benang sari atau andresium yang berlambang a yang keempat putik atau genisium yang berlambang g nah karena karena bunga alamanda termasuk bunga banci maka diisi lambang karena bunga alamandanya memiliki simetri banyak maka di isi lambang bintang nah sekarang saya akan memudah yang pertama kita hitung kelopak atau kalisnya Nah kelopaknya ada 5 Karena kelopaknya tidak berdekatan Maka kita isi 5 saja Nah sekarang kita hitung mahkota bunganya Karena ini berlekatan muka bunganya Karena mahkota bunganya ada 5 Terus ini berlekatan muka isi 5 dalam kurung Nah sekarang saya akan menghitung benang sari atau andresium dari bunga alamanda 1, 2, 3, 4, 5 Benang sari dari alamanda ada 5 Dan berlikatan pada mahkota bunga Yang terakhir putih atau ginesium yang dimiliki bunga alamanda Cuma satu Dan tidak berlekatan pada mahkota bunga Atau tidak menumpang Sekarang saya akan menggambat Diagram dari bunga alamanda Kelopak atau kardis dari bunga alamanda Ada 5 Yang tidak berlekatan Kelopak atau kardis dari bunga alamanda Makkota atau kardis dari bunga alamanda Yang terlekatan Ada 5 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton